Pemirsa dalam rangka pengamanan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, Polores Batanghari menggerakkan sejumlah persodelnya, gudang mengamankan jalan-jalan proses pilkada serentak tahun 2024 di wilayah Kabupaten Batanghari. Pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak kian hari kian mendekati hari H. Seluruh tahapan dalam rangka menyukseskan pilkada ini juga telah dijalankan oleh pihak-pihak terkait, termasuk Polores Batanghari. Kapolores Batanghari AKBP Singgi Herupawan menyampaikan, pilkada serentak tahun 2024 ini, Polores Batanghari mengerahkan 362 personel pengamanan pilkada. Personel tersebut dikerahkan sejak proses pencalonan hingga proses pelatikan kepala daerah mendatang. Untuk pemilkada serentak tahun 2024, Polores Batanghari telah bersiapkan personel. Kita melibatkan 23 kekuatan dari seluruh personel Polores Batanghari dari 512 personel, kita terjunkan 362 dalam rangka pengamanan mulai berita awal, pendaftaran, sampai nanti pencobosan tanggal 27 November 2024, hingga pelantikan calon bupati ataupun calon waktu bupati yang terpilih. Yang kedua untuk netralitas, kami TNI KUWI, khususnya kami pulang suatu hari, kemarin pada saat penetapan nomor paslon juga sudah saya sampaikan, bahwasannya kami netral, dalam rangka bergada serentak tahun 2024. Serta kami mohon untuk masyarakat, silakan menjaga situasi komplikmas tetap aman, damai dan nyaman, pilih sesuaikan hati murani, datang ke TPS nanti pada tanggal 27 November 2022. Lebih lanjut, AKBP Singki Herbawan juga mengimbau kepada setiap anggota Polri, dan sampai jumpa di video selanjutnya.